Beredar sebuah video yang menunjukkan penampakan sosok tuyul yang ditangkap oleh warga di dalam sebuah botol. Video berdurasi 3 menit 52 detik itu, disebutkan terjadi di kawasan Kemang Manis Bukit Kota Palembang Sumsel. Dalam video memperlihatkan ada sebuah botol yang di dalamnya terdapat tuyul yang sengaja ditangkap. Dalam video tersebut terlihat ada sebuah benda di dalam botol yang diyakinin oleh orang dalam video tersebut adalah tuyul emas. Terdengar dari rekaman video tersebut ada beberapa orang laki-laki dan satu perempuan tengah berbincang mengenai makhluk yang disebut tuyul emas oleh mereka. Mereka menyebutkan bahwa tuyul tersebut telah menjadi kaku setelah terkena minyak yang disiapkan di dalam botol tuyul tersebut. Ebut, seorang lelaki dalam video tersebut mengatakan bahwa kupu-kupu itu tengah berusaha menolong dan berkomunikasi dengan si tuyul. Namun sampai akhir video tak nampak ada pergerakan dari benda yang ada di dalam botol yang disebut sebagai tuyul emas itu. Video tersebut pun beredar melalui akun Instagram at Palembang Update Info. Rabu tanggal 1 Juli 2020, penangkapan tuyul di Kemang Manis Bukit tulis at Palembang Update Info pada keterangan video yang diunggah. Video tersebut sudah tayang sebanyak 187 kali. Terhitung setelah satu jam diunggah, hingga berita diturunkan. Wartawan Sripoku.com masih terus mencari informasi lebih lanjut atas viralnya video tuyul ditangkap ini. Apakah memang benar terjadi di kawasan di Kemang Manis Bukit Palembang? Dilansir dari Wikipedia, tuyul, bahasa Jawa. Tuyul, dalam mitologi hanya Pulau Jawa, dan sekitarnya, terutama di Pulau Jawa, adalah makhluk halus berwujud orang kerdil dengan kepala gundul dari jenis jin ifrit. Penggambaran lainnya yang tidak disepakati semua orang adalah kulit berwarna keperakan, bersifat sosial, dalam pengertian memiliki masyarakat dan pemimpin, serta bersuara seperti anak ayam. Tuyul dapat dipekerjakan oleh seorang majikan manusia untuk alasan tertentu, terutama mencuri uang. Untuk menangkal tuyul, orang memasang yuyu di sejumlah sudut rumah karena tuyul dipercaya menyukai yuyu sehingga ia lupa akan tugas yang dibebankan pemiliknya. Kejadian tuyul dipercaya berasal dari janin orang yang keguguran, atau bayi yang mati ketika lahir, karena berasal dari bayi. Karakter tuyul juga seperti anak-anak gemar bermain, seperti laporan orang melihat sejumlah tuyul bermain pada tengah malam, dan sebagainya. Tetapi di dalam kepercayaan agama Samawi, Islam, Kristen, Yahudi, tuyul adalah makhluk halus dari golongan jin. Di dalam Islam tuyul dikategorikan golongan jin dari jenis ifrit.tribunews.com. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!